Jadi saya akan memberikan semacam overview selayang pandang sejarah gitu, karena ini kan biar gimana kan Kartini kan tokoh sejarah gitu. Ini judul Kino Switch saya, antara ritualisme Hari Kartini dan feminisme seaborg. Hari Kartini itu sering dirayakan secara ritualistik ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Ibu Kita Kartini dari W.R. Supratman, pemakaian kebaya dan juga kadang-kadang bahkan ada objektifikasi gitu, kalau yang pakai kebayanya perempuan cantik gitu. Jadi kita tentunya hari ini tidak terjebak oleh ritualisme ini. Nah ini saya juga merujuk pada Bung Karno, dia bilang jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Jadi kalau kita ingat Kartini, kita juga harus ingat, dari mana ya muncul dan sejarah Indonesia pada umumnya? Saya tidak akan masuk ke dalam kontroversi Kartini yang dilahirkan tahun 1879 dan meninggal tahun 1904 pada usia yang sangat muda, umur 24 tahun. karena ada kontroversi bahwa ada yang mempertanyakan apakah dia layak nggak sih dijadikan pahlawan nasional. Salah satu yang paling keras menyuarakan protes itu adalah Prof. Harsha Bahtiar yang mengeritiknya ini adalah pengkultusan gitu. Kritik lain bahwa ialah produk Belanda dan juga inkonsistensinya gitu. Karena dia menentang poligami, tapi dia sendiri terjebak dalam perkawinan poligamis. Dan juga banyak perempuan lainnya dalam sejarah Indonesia, seperti Malahayati dari Aceh. Dia itu Laksamana Laut Perempuan Pertama. Dia lahir tahun 1550 dan meninggal 1615. Kemudian Dewi Sartika lahir tahun 1884, meninggal tahun 1946, dia umurnya 66 waktu itu. Cutnya Den itu 1848, 1908, sekitar 60 tahun. Terus Rohana Kudus itu dia lahir 1884 dan meninggal 1972. 88 tahun, bayangkan. Dan mereka itu tidak sekedar berwacana atau menulis seperti itu, seperti Kartini, tapi juga berbuat. Nah, pahlawan itu selalu produk politik. Misalnya, Pongke Prinsen. Dia itu, dia meninggal tahun 2002, lahirnya 1925. Saya pernah menulis kolom tentang dia, Hero or Traitor. Dia adalah tentara Belanda, tadinya itu. Kemudian tahun 1948, dia disersi dan bergabung dengan gerilyawan pro kemerdekaan melawan Belanda gitu. Jadi, kita apa, pahlawan atau itu tergantung kita melihatnya gimana gitu. Kartini ini juga adalah produk politik etis atau politik balas budi dari Belanda yang berlangsung antara tahun 1901 sampai 1942, jadi sekitar 40 tahun, untuk menebus kesalahan mereka akibat penjajahan. Nah, Kartini ini disebut sebagai feminis pertama di Indonesia. Saya itu juga bisa diperdebatkan juga. Tapi yang pasti, di Indonesia itu feminisme bukan melulu mengenai kesetaraan gender, seperti di barat, tapi mengenai nasib dan kemajuan bangsa dan negara secara lebih luas. Hingga kini ini masih berlaku dan sangat terkait dengan demokrasi. Relevansi Kartini bagi kita adalah kenyataan bahwa ia bukan hanya pembela kaumnya, itu perempuan, tapi juga bangsanya. Perhatiannya kepada pendidikan, perhatiannya adalah kepada pendidikan, terutama bagi perempuan tentunya, kemiskinan, dan ia juga seorang pluralis, yang membela kaum Tionghoa dan Arab. Kalau Kartini masih hidup, mungkin juga akan menolak menjadikan pahlawan sendirian aja gitu. Dan akan mengajak perempuan pejuang lainnya untuk bergabung dalam sebuah pantheon atau galeri pahlawan perempuan Indonesia. Jadi sedikit ironis sebetulnya. Jadi seperti saya katakan tadi, makna dan substansi feminisme Indonesia adalah mengenai emansipasi dan demokrasi bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, bukan hanya perempuan. Bedanya dengan feminisme barat. Hal ini jelas sekali dinyatakan Bung Karno di dalam bukunya Sarinah yang diterbitkan tahun 1947. Namun sebenarnya Bung Karno itu sudah punya perspektif bahwa perempuan Indonesia adalah kekuatan revolusioner sejak tahun 1928. Saat Kongres Perempuan Indonesia di Desember 1928 dan yang diadakan tidak lama sesudah Sumpah Pemuda yang diadakan Oktober. Saya ingin membaca pengantar Karlina Supeli dalam artikelnya Belajar Menjadi Warga Negara Membaca Kembali Sarinah. Ini di Prisma tahun 2013. Sarinah tidak hanya memperlihatkan kesadaran gender yang tinggi tapi juga berisi visinya Soekarno tentang peran perempuan dalam mendirikan dan merawat bangsa. Visi ini tidak berubah sejak tahun 1928. Soekarno menempatkan perjuangan hak-hak perempuan di bawah perjuangan kemerdekaan dan sosialisme. Di dalam buku Sarinahnya itu Bung Karno mengatakan bahwa perempuan laki-laki itu seperti sayap burung. Burung mana bisa terbang kalau sayapnya hanya satu atau yang bahkan sayapnya itu satu lemah. Jadi bagi Bung Karno perempuan adalah kekuatan revolusioner. Bukan hanya untuk merebut kemerdekaan tapi juga untuk membangun Indonesia yang baru saja merdeka. Tentunya hal ini berlaku hingga sekarang di tahun 2022 dan di masa depan yang tantangannya akan semakin besar bagi kita semua. Baru-baru ini Metro TV membuat dokumentasi berjudul Pemasungan Gerakan Perempuan Dalam Era Orde Baru dalam serial mereka Melawan Lupa yang disetiarkan setiap Senin. Mereka mewawancarai tiga aktivis, peneliti, dan penulis perempuan. Gadis Arifia, Ruth India Rahayu, atau suka dipanggil Yuyut, dan saya. Film dokumenter ini kurang dari 25 menit, tapi itu bagus sekali gitu. Karena mencakup tenggang waktu dari 1928 hingga awal reformasi. Yuyut lebih banyak berbicara mengenai zaman sebelum merdeka, revolusi kemerdekaan, saya tentang perempuan di zaman Orde Baru, dan gadis tentang demo Suara Ibu Peduli di awal reformasi. Silahkan simak video ini, itu mustinya ada di chatbox, bisa di-download di situ. Ada linknya di situ. Nah, zaman sekarang bagaimana terjadi kemunduran dalam konstruksi sosial keperempuanan? Memang status perempuan sangat terkait dengan situasi politik suatu zaman. Di zaman perduangan kemerdekaan, peran perempuan dikonstruksikan sebagai revolusioner. Di zaman demokrasi liberal, organisasi perempuan juga bebas. Dua organisasi yang sangat progresif adalah Perwari dan Gerwani. Selain kestaraan gender, mereka memperjuangan pendidikan, anti-perkawinan anak, anti-poligami, dan keterlibatan perempuan dalam politik. Nah, pada periode Orde Baru terjadi pemasungan terhadap gerakan perempuan, dan juga kepada kebebasan politik di Indonesia. Jadi, sangat terkait sekali gitu. Bagaimana keadaan gerakan perempuan itu dengan perpolitikan pada umumnya. Sebenarnya, waktu era reformasi itu, ceritanya itu merupakan satu kesempatan untuk menjadi lebih demokratis. Tapi, apa yang terjadi adalah bahwa disentralisasi membuka kotak Pandora, dan membuka kembali jalan bagi kelompok Islam reaksioner yang selama ini ditekan di masa Orde Baru. Cara-cara pengontrolan Ibu Wisnogara tetap dipakai di zaman sekarang ini, namun menggunakan Islam sebagai alasan, sebagai justifikasi. Sekarang ini reformasi sudah berjalan 24 tahun, tapi kita tidak semakin demokratis, malah mengalami kemunduran. Indonesia termasuk full democracy, jadi bukan full democracy. Sudah banyak sekali tulisan analisis diskusi menengah kemunduran ini, termasuk di LP3S. Malah judul buku yang diterbitkan di LP3S untuk ulang tahun kelima puluh tahunnya adalah Demokrasi Tanpa Demos atau Tanpa Rakyat. Jadi, berarti bukan demokrasi dong. Ini editornya adalah Wijak gitu. Itu pekerjaan luar biasa. Seribu halaman, ya Allah. Beratnya juga. Ampun. Kemudian ini baru-baru ini saya mendapat itu tulisan dari Melbourne, itu judulnya oligarki. Ini saya terjemahkannya judulnya aslinya dalam bahasa Inggris. Oligarki Indonesia membela kekayaan mereka dengan mengorbankan demokrasi. Jadi, negara Indonesia, pemerintah Indonesia itu sudah dikuasai oleh oligark. Lagi-lagi ada kesejajaran antara status dan peran perempuan dengan masyarakat pada umumnya. Ranking gender inequality Indonesia itu 85 dari 149 negara. Ini kayaknya nanti di itunya titik ada gitu. Itu mungkin angka saya tidak akurat, mungkin angka saya tidak akurat, tolong dikoreksi. Bahkan menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan, 100 dari 156 ranknya itu. Ketimbangan tertinggi di ASEAN dan demokrasi indeks di Indonesia itu 52 dari 167 ini. Barangkali Ujian nanti bisa komentar soal itu demokrasi indeks itu. Subordinasi sistemik perempuan itu yang terjadi sekarang itu akibat kelas, agama, budaya, hukum, politik, gender bias, dan konstruksi sosial, gender yang patriarkis. Pandemi juga memundurkan atau menciptakan setback terhadap kemajuan yang telah dicapai bagi perempuan selama ini. Di seluruh dunia, termasuk bukan hanya di Indonesia. Juga maraknya politik identitas, dominasi oligarki, tadi yang saya ceritakan, krisis iklim, dan mungkin juga dampak perang di Ukraina akibat inflasi dan kelangkaan pangan. Ini barusan hari ini tadi saya lihat bahwa itu perang di Ukraina sudah mempengaruhi stok indomie. Karena itu, Ukraina itu penghasil gandum yang terbesar. Tapi, kekerasan terhadap perempuan juga makin marak belakangan ini beberapa tahun ini. Jelas ini menghambat demokrasi, tapi tidak ditanggapi secara serius oleh negara. Sepuluh tahun itu diperdebatkan RUU TPKS dan pengesahannya itu alot sekali sekitar sepuluh tahun. Tapi ada juga hal-hal positif yang terjadi selama masa reformasi dari aspek kesejarahan kelompok perempuan, memiliki resiliensi yang kuat, digempur habis-habisan melalui penghancuran organisasi perempuan haluan kiri. Itu secara spesifik gerwani ya. Terus proses ideologisasi egoisme negara selama tiga dekade, mereka tidak sepenuhnya tertaklukkan atau hancur. Hal ini disebabkan upaya konvergensi sekitar kelompok feminis mereka saling belajar dan cukup rendah hati mengakui perjuangan intelektual dan aksi dari berbagai sektor. Kemudian ada yang unik di Indonesia itu jaringan ulama perempuan seperti kupi kongres ulama perempuan Indonesia. Itu satu-satunya di dunia kalau tidak salah. Dan jaringan berbaris interfaith seperti ICRP, Indonesian Conference on Religion and Peace. Terus kemudian ada kampus agama Islam yang sangat progresif melakukan kajian-kajian agama dan gender yang mempertemukan tradisi atau bacaan dan metologi di pesantren dan tradisi akademik. Kemudian ada laki-laki sekuler maupun muslim yang peduli dan bersi tekun mengkaji isu gender. Terima kasih. Terima kasih.